Semoga yang menonton diberikan kesehatan, keberkahan, umurnya yang panjang, dan sukses selalu Amin Amin, amin Welcome back to channel Jaya Tony Ghecoi Wadaw Oke guys, sekarang kita lanjut ke AGM Epic Quest Dan tapi kali ini gue bakalan mendongeng cuy ya Tadi tuh parah sudah gue rekam cuy Sudah capek-capek ngomong, 16 menit Nggak kerekam bangsa Nih guys, kalau kalian nggak percaya, gue ambil keringat no Gue tadi ngebacot, 16 menit disini kerekam, disini kagak kerekam cuy Ya Allah, anjir, anjir Nih udah guys, nggak apa-apa guys ya teman-teman Belum puasa loh jenis Belum puasa cuy Oke teman-teman sekalian, kali ini gue bakalan menceritakan alur cerita singkatnya dari si Epic Conquest ke-2 Eh ke-2, ke-1 teman-teman sekalian Dan antara lainnya guys ya, karakternya itu si Louis, si Etna, Alster, dan si Zeraf cuy Ini adalah pemerannya guys ya, ada 4 pemeran cuy Tapi yang paling utama adalah si Etna teman-teman sekalian oke Kita bakalan mulai ceritanya cuy Semoga ini kerekam ya guys Tadi itu sebenarnya sudah kerekam cuy, tapi mati Mati sendiri cuy 16 menit guys, gue Sampai keringatan cuy Yaudah, it's okay Pada zaman dahulu teman-teman ku sekalian Ada sebuah retakan atau gempa bumi ya guys ya Srot, 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 srot Tapi dibiarkan cuy Akan tetapi teman-teman, ternyata dari sebuah retakan itu cuy Itu memunculkan sebuah iblis Sebuah iblis ya guys ya Terus para iblis pun keluar teman-teman Siasa, siasa, siasa Beberapa bulan kemudian teman-teman Para manusia dan para iblis mulai berperang ya cuy Mulai berperang dan membentuk aliansi guys ya Membuat aliansi, habis itu saling berperang Karena saking lamanya cuy, berperang Sampai bosen dan saking Bukan bosen juga ya guys ya Bukan bosen juga Tapi saking lamanya berperang dengan para iblis teman-teman Dan sampailah menjalin hubungan antara manusia Dan para iblis cuy Dan mereka pun melakukan hal Gitu ya teman-teman, begitu Dan muncullah seorang anak penyihir teman-teman Kesehatan kalian Nah, sepenyihir ini bakalan gue ceritakan cuy Yaitu sepenyihir ini adalah si Etna Ya teman-teman sekalian Si Etna Habis itu teman-teman, si Etna ini dilatih oleh seorang kakek Yang dimana kakek ini tuh masih misterius teman-teman Soalnya dari part 1 sampai selesai tidak dikasih lihat guys ya si kakek ini Si kakek ini merawat si Etna dan si adeknya yaitu bernama si Aiden teman-teman sekalian Dan disini gue juga kagak tau guys Yang mana iblis, yang mana manusia Antara bapaknya kah, mamanya kah yang iblis Atau bapaknya kah yang iblis Yang manakah manusia, gue juga kagak tau teman-teman Pokoknya kalau misalnya kalian berhubungan nih guys ya Menjadilah seorang penyihir Seperti si Etna teman-teman sekalian Dan karena si Etna pun sudah saking mahir Menggunakan jurus-jurus ya guys ya V-verbal Dan diajarkan biar dia tidak masuk atau kejerumus kegelapan teman-teman Soalnya kalau misalnya penyihir Terus kejerumus kegelapan teman-teman Itu otomatis menjadi iblis cuy oke Dan si kakek pun pergi untuk mencari orang dilatih lagi guys ya Atau si penyihir Biar si penyihir tersebut seperti si Etna teman-teman Biar tidak kejerumus kegelapan cuy Akan tetapi teman-teman sekalian Si Aiden ini atau si Aidennya kita guys Diculik oleh iblis teman-teman Sekalian diculik oleh iblis guys ya Tidak tau kemana guys ya Diculiknya kemana Dan disinilah perjalanan menjadi seorang Survivor Dimulai teman-teman sekalian oke Kita bakal mulai teman-teman Perjalanan demi perjalanan teman-teman Ternyata ada sebuah desa guys ya Ada sebuah desa Karena si Etna adalah penyihir Dia bisa mengetahui bahwa ada aura-aura ya guys ya Aura-aura monster teman-teman Dan mereka pun berperang Sesampailah ada yang meminta tolong Tolong Nah terus kita pergi Sok-osok-osok-osok-osok-osok-osok Dan kita bertemu dengan dua karakter cuy Yaitu bernama si Lea Dan si adeknya Gue lupa namanya Si Jones aja guys ya Lea dan si adeknya Teman-teman sekalian Tetapi teman-teman sekalian Si Lea ini sedang pinsan Atau habis melindungi si adeknya Kemungkinan besar ya guys ya Terus si Etna pun menolongnya Teman-teman sekalian Oke Kita bakalan berpindah lagi Dari kerajaan teman-teman sekalian Di kerajaan Ada seorang komandan Yang pria Pria Apa? Gepeng ya Gepeng Disuruh lah si Alster Alster disuruh pergi ke desa Karena Sudah ada laporan masuk ya guys ya Bahwa para iblis menyerang si Perdesaan guys Begitu Abis gitu teman-teman sekalian Si Alster ini Disuruh menaikan naga Kan tetapi si Alster ini Pertamanya menolak ya guys ya Lebih baik jalan kaki Tetapi Komandannya ini menjelaskan ya guys ya Kalau kamu jalan kaki Kamu bakalan 7 hari Dan bisa jadi Para desa Sudah meninggal semua Mau kagak mau Si Alster pun Naik naga teman-teman Gak sampai 1 hari Kemungkinan besar ya guys ya Gak sampai 1 hari Atau 1 hari Mungkinan cuy Terus Sesampailah di desa Serat Ternyata Di desa itu Dia langsung ketemu Oleh bosnya Bogu Teman-teman Gosar kalian Begitu Tapi si Etna Dia tuh mempunyai Aura-aura Yang bisa mengetahui Bahwa disana tuh Ada monster yang lebih Bosar cuy Dan Si Etna pun Sama si adeknya Lea ini Ya adeknya Lea ini Bergegas pergi Dikirakan Penduduk desa Ternyata Kedatangan Kesatria ini Disitulah si adeknya Lea Bilang ya guys ya Kakak Nanti kalau di dekatnya Kesatria itu Jangan munculkan Kekuatan kakak Soalnya nanti kakak Dia ambil Sama Kesatria itu Terus dibawa Ke istana Ke istana Jadinya terpaksa Si Etna Menjadi orang biasa Terus si Alster pun Tahu guys Bahwa ada kedua orang Yaitu si Etna Dan adeknya Etna Minggir Jangan dekat-dekat Biar saya saja Melawan bos ini Gitu guys Terus si Etna pun Diam saja Sesampailah Si Alster ini Kalah Kalah Dan adeknya ini Si Etna Si Etna Pengen membantu Tetapi Si adeknya ini Melarang Karena nanti takut Kalau si kakak Etna ini Bakalan ditangkap Oleh Kesatria Tetapi Karena si Etna ini Mempunyai jiwa Atau yang Mempunyai baik hati Mau gak mau Dia harus Mengkeluarkan Tetapi Si Kesatria ini Kan sudah kalah Ya otomatis Si Kesatria ini Pingsan Jadinya dia hanya Melihat bola-bola Doang Tapi di matanya Kesatria itu Kayak sudah Burang-burang Soalnya dia pingsan Terus mereka Pingsan Habis itu Dibawalah Pergi ke rumahnya Si Lea Yang telah kita Selamatkan Kedua orang ini Teman-teman Sekalian Habis itu Mereka berbincang Disini Si Lea Sudah ketahuan Teman-teman Sekalian Ketahuan sama Si Alster Bahwa Si Etna ini Adalah penyihir Pertamanya Si Alster ini Pengen Membunuh Si Etna Tapi Karena ada Kakaknya Lea Yang telah Memperjelaskan Kalau misalnya Si Etna ini Memang jahat Si Etna Tidak bakalan Menyelamatkan Nyawaku Dan nyawamu juga Nah disinilah Si Alster Buat pikiran Boom Oke singkat cerita Kita sampai Di istana Sudah di balai kota Sudah di balai kota Sesudahnya Sampai di balai kota Si Etna Mulai terkagum Soalnya kan Si Etna ini Selalu bersembunyi Soalnya dia kan Penyihir Dia takut Ditangkap Si Etna pun Senang Wah Banyak makanan Begitu guys Dan tiba-tiba Ada suara Prok 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 Disana ternyata Ada Seorang Kesatria Yaitu Bernama Si Louis Dan para Prajuritnya Dan disitu pun Mereka saling berkenalan Berkenalan Akan tetapi Si Etna ini Masih menyimpan Identitas aslinya Yaitu seorang penyihir Jadi dia nyam-nyam Doang Sehingga cerita Si Louis ini Pergi Ke gurun pasir Terus dia tidak Kembali-kembali lagi Terus si Alster Disuruh oleh Komandannya Untuk pergi Menjemput si Louis Karena si Louis Sudah berminggu-minggu Belum kembali Dan si Alster pun Membawa Etna Pergi bersamanya Mereka pergi Dan singkat cerita Mereka sudah bertemu Teman-teman sekalian Akan tetapi Siapa situ Ada gurun pasir Ada badai pasir Jadinya Mereka tuh Berhenti di goa-goa Ternyata di dalam goa itu Ada Louis Dan para prajuritnya Teman-teman sekalian Oke Disini sambung lagi Dan para prajuritnya Dari si Louis Disuruh pulang duluan Disuruh pulang duluan Soalnya si Etna Dan si Alster Ingin melawan bossnya Tetapi Si Louis juga Pengen Intel Atau Ngikutin Terus-menerus Dia tuh pengen Ngikutin kita Tidak cuy Tapi Belum kesempatan Belum kesempatan Untuk Ngomong Kesama si Louis Tapi monsternya Sudah muncul duluan Yaudah guys Jadinya si Alster Bilang Yaudah Etna Tunjukkan kekuatanmu Yang asli Biar nanti Saya akan menjelaskan Ini kepada si Louis Si Alster pun Berkata begitu cuy Dan si Etna pun Mengeluarkan jurus Yang sangat Fireball Flameshot Trot Gitu teman-teman Sekalian habis itu Si Louis pun Terheran-heran Kaget ya guys Kenapa Ini Bisa Kan si Alster ini Mempunyai Balas dendam Kepada penyihir Ya guys Kayaknya gue bakalan Menceritakan juga Kenapa si Alster Bisa Jengkel Oleh penyihir Soalnya pas dia masih Kecil cuy Dia itu mempunyai Temen Yaitu penyihir Ya guys Penyihir Tetapi penyihir Yang ditemani si Alster Ini pas masih Kecil Dia itu terjerungus Masuk kepikiran Kegelapan Dan berubah Menjadi Iblis Dan si Perempuan itu Atau temannya si Alster Yang pas masih kecil Dia membunuh Orang terdekatnya Si Alster Dan disitu pun Alster Bersumpah Untuk membunuh Para penyihir Teman-teman Itu sekalian Gitu guys Tapi kenapa Si Alster Tidak membunuh Si Louis Eh si Si Etna Karena yang tadi Dia telah Mendengarkan ceramanya Si Lea Guys Gitu Tentukan ke sekalian Oke Abis itu pun Si Louis Menceritakan Aku juga sebenarnya Pengen mempunyai teman Seorang penyihir Soalnya Si Alster ini Dia itu tidak mempunyai Teman sama sekali Ini cuy Dia itu Apa guys Kayak Pokoknya Tidak punya teman Tidak punya teman Pokoknya Begitu Teman Kalau dibandingin Noleb juga Bukan noleb Dia itu Mempunyai sifat yang Egois Ngomong yang Ngeselin Baru dia itu Hanya mempunyai teman Satu guys Itu bernama Louis Itu doang Oke Kita lanjut Teman Mereka pun Saling berbincang Blah-blah-blah-blah-blah-blah Tiba-tiba para prajurit Yang disuruh pulang Tadi guys Dia itu datang lagi cuy Disuruh sama komandannya Karena ada Isu-isu Ada kedatangan penyihir Nah Karena si kesatria tadi itu Tidak diketahui guys Ternyata dia itu Ngintipin kita cuy Atau ngikutin kita Si kesatria melihat kita teman-teman Yaitu mengeluarkan jurus-jurus Sa-sa-sa-sa-sa Dan kita pun ditangkap teman-teman Singkat cerita Kita sudah sampai di penjara guys ya Sudah sampai di penjara Kita dieksekusi sama bosnya Atau komandannya teman-teman Tapi disini Si Alster dan si Louis Mempunyai rencana Untuk menyelamatkan kita Atau si Etna Walaupun taruhannya Yaitu Gelarnya mereka cuy Mereka bakal menjadi buronan Teman-teman Tapi disini si Alster Karena dia mempunyai Tekad yang egois Atau apa ya guys Adiknya dia sebenarnya Pengen maju sendiri Tapi si Louis ini Pengen menemani si Alster Soalnya si Alster Sudah dianggap Adiknya Louis Teman-teman gue sekalian Jadinya mau gak mau Mereka berdua Menyelamatkan si Etna Teman-teman gue sekalian Terus mereka kabur Kabur Dan disitulah terjadi Kisah percintaan Antara si Etna Dan Louis Etna dan si Alster Teman-teman gue sekalian Soalnya si Alster Membopong si Etna ya guys Soalnya si Etna Habis Kelalahan atau apa gitu guys Kehabisan energi Gara-gara habis disiksa Kemungkinan besar teman-teman Sama komandan Jadinya si Etna lelah Jadinya dia digendong Sama si Alster Jadinya pergi Dan yang Anehnya sih ya guys ya Sebenarnya tuh Etna Sudah sadar cuy Tapi Karena si Etna Belum pernah digendong Sama seorang Keriam mungkin ya guys ya Jadinya dia pura-pura Tidur Tapi si Alster tuh Sudah tau guys Bahwa si Etna ini Bohong-bohong tidur-tidur cuy Dan disitupun mereka Kisah cintanya mulai Sudah mulai Sudah Bukannya mengantar Sekalian Oke Singkat cerita teman-teman Dia sudah mulai Melahirkan diri guys ya Soalnya Bertiga ini teman-teman Si Alster Si Louis Dan si Etna Etna, Louis, Alster Mereka sudah menjadi Buronan Soalnya dia telah Menyelamatkan Si penyihir ini Dari penjara Dan sesampainya Kita mulai Pergi guys ya Kan sekalian untuk Mencari adeknya Si Etna Yang bernama Aiden Nah di pertengah Perjalanan ini Kita bertemu Dengan orang Baru lagi cuy Yaitu Bernama Si Zeraph Dia tuh ketemu Langsung kasih begini Ternyata Si Zeraph Dia tuh Bukan manusia Tapi dia sudah Full iblis Tapi dia baik cuy Jadi dari sini Kita tau ya guys ya Bahwa iblis itu Semuanya tuh Apa ya guys ya Semua iblis itu Tidak jahat dulu guys ya Ada yang baik juga teman-teman Contohnya si Zeraph ini Tapi Dia tuh Ricik teman-teman Kesekalian Dia tuh bakal membantu Kalau misalnya Sudah di kontra guys Jadinya si Etna pun Singkat cerita guys ya Singkat cerita Si Etna menerima Tawaran sistem kontrak Yang dimana Kalau misalnya si Etna Sudah bertemu Dengan adeknya Terus dia sudah bahagia Jiwa murninya Bakalan diambil Oleh si Zeraph Soalnya si Zeraph ini Mencari jiwa Penyihir Yang masih murni Teman-teman Terus kalian Oke Oke habis itu Mereka saling Ini guys ya Saling persetujuan Persetujuan antara Dua pihak Yaitu Kalau misalnya Sudah terpenuhi Janji-janjinya Jiwanya si Etna Bakalan diambil Si Zeraph Dan disini Orang empat Bakalan menjadi Teman barunya Kita guys Eh satu orang guys ya Si Etna Alster Louis Dan si Zeraph Mulai perjalanan Teman-teman Sekali ya Dan ternyata Si Zeraph ini Mempunyai kekuatan Teleportasi Atau Portal Oke lanjut Terus si Zeraph pun Membuka portal Biar cepet Sampai di markasnya Bosnya Biar ketemu adeknya Habis itu Jiwanya Etna Bakalan diambil oleh Zeraph Jadi biar cepet-cepet Gitu ya guys ya Oke Dan mereka pun Singkat cerita Mereka pun Sudah sampai Di gunung berapi Berapi-api Dan singkat ceritanya lagi Teman-teman Mereka Bertemu Dengan bosnya Cuy Anjir gue lupa Cuk sama bosnya Bawa gue Apa lagi Ucup Gue panggil ucup Panggil ucup aja Dan si bos ucup Ini teman-teman Si bos ucup Dia itu mempunyai sifat Dia itu sebenarnya Lemah teman-teman Lemah terhadap apapun Tetapi Dia itu kelebihannya Ada di sistem mana Teman-teman Mana Atau energi Yang dimana Mananya ini Tidak habis-habis Cuy Jadinya dia menjadi Bos Teman-teman Ikut sekalian Oke Abis itu Si bos ucup ini Dijaga oleh Tiga orang Yang pertama Yaitu Bos-bos ini Bos Bos A Bos B Bos C Dan yang satunya Eh empat Berarti guys Yang empat Berarti ada empat Dan yang satunya Ternyata itu adalah Adeknya kita Cuy Atau si Aiden Ternyata si Aiden Sudah Masuk ke jerumus Atau ke gelapan Dia sudah menjadi Iblis Teman-teman Ikut sekalian Dan disini pun Si Etna teriak Biar si Aiden itu Kembali menjadi manusia Aiden Aiden Begitu teman-teman ya Aiden Aiden Biar terdengar Kejiwanya Soalnya kan Si Aiden ini Sudah menjadi Iblis ya guys Atau jadi Naga Si Etna itu Kepengen Bawa Aiden itu Kembali Murni lagi Tapi Disini itu Tidak gampang Tidak gampang Mereka itu Dihalangi oleh Tiga bos-bos Bos yang pertama Bos yang digurun Dan bos yang ada Di gunung berapi Anjir Mati lagi Mati mulu Cuk Ah Tairan nyapi Astaga 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 Tumati mulu Teman-teman Janji Astaga Co Apa yang Astaga Yaudah teman-teman Gue bakalan Cerita disini Saja Ya guys Ya Anji Sampai jelek banget dah Keluar cu Nggak ngerekam lagi loh Yaudah teman-teman gue bakalan cerita saja disini guys ya Astaga Dan mereka pun memanggil guys ya Aiden Aiden Gitu teman-teman sekalian Tapi si Aiden ini Tidak mendengarkan si kakaknya Atau si Edna Teman-teman sekalian Singkat cerita cuy Si Aiden pun mendengar suara kakaknya Kedengar suara kakaknya Teman-teman sekalian Yakin nggak enak banget cuy Ngomong Ini HPnya gue mati teman-teman Astaga Oke Nggak boleh mengeluh ya guys ya Nggak boleh mengeluh Dan singkat ceritanya teman-teman Si Aiden pun Mendengar suara kakaknya guys ya Si Edna Dan Si Aiden pun berubah Menjadi wujud manusia Teman-teman sekalian Atau si perempuan guys Tapi si Aiden ini teman-teman Dia tuh kayak Kayak Mr. Bean gitu loh cuy Turun dari Kayak langit guys ya Dan ditangkap oleh kakaknya Yaitu si Edna Saat adekku Dan dirangkul sama si Edna teman-teman Dan ternyata teman-teman Sampai berapa detik Si Aiden Menghilang cuy Atau meninggal teman-teman sekalian Dan disitulah si Edna Mempunyai sifat buruknya guys ya Yaitu berubah Menjadi Monster Teman-teman sekalian Dan disitulah mulai bertarungan Antara tiga orang ya guys ya Si Alster Si Louis Dan si Zerath Teman-teman sekalian Dia ingin melawan si Edna Akan tetapi Si Edna mempunyai kekuatan Yang lebih besar dari mereka bertiga ya guys ya Apalagi Si Louis dan si Alster Kan ini manusia doang ya guys Jadinya dia takut teman-teman Jadinya si Alster pun Hanya bisa meneriak Edna Ini bukan dirimu Edna Edna Kembalilah Edna Begitu guys Pokoknya begitu tuh teman-teman Dan singkat ceritanya cuy Si Edna mendengar si Alster Tapi si Edna disini bilang ya guys ya Alster Bunuh gue Alster Bunuh gue gitu Dan si Alster pun Membunuh si Edna Serat Tetapi Si Alster ini Tidak membunuh Edna Melainkan Dia tuh hanya Menyobekkan sinya doang ya guys ya Sini bajunya doang cuy Serat gitu teman-teman Kena bajunya doang cuy Dan si Edna pun Kembali menjadi manusia Setelah dicium oleh si Alster Kan pas dia musuh ya guys ya Serat Itu sama dia cium Begitu gitu ya Begitu kayaknya teman-teman sekalian Oke Habis itu Si Edna pun bahagia Dan dia membuat perjanjian Kamu janjikan Bakalan selalu Ya pokoknya begitu guys Kalian nonton saja video gue yang kemarin cuy Pokoknya puanjang banget cuy Itu cerita bucin-bucinnya teman-teman sekalian Dan singkat cerita pun Mereka Sudah berbaikan cuy Atau si Alster Sudah kembali ke kota Dan sudah dimaafkan oleh komandan Soalnya kan sudah dicerita-ceritakan ya cuy ya Dicerita-ceritakan Tetapi si Edna ini masih diawasi oleh si Zerav Soalnya si Zerav Masih ingin membuat kontrak lagi Tapi kan kontraknya kan sudah rusak ya guys Sudah rusak Dan si Zerav pun ingin membuat kontrak kembali Tapi si Edna Edna tuh tidak tahu guys Dan si Louis ini tuh teman-teman Si Louis ini selalu mengikuti si Zerav Jadinya si Zerav ini tidak mempunyai kesempatan gitu guys Untuk ngomong si Edna teman-teman Oke teman-teman sekalian Dan sampai sini cuy Sebenarnya ini sudah tamat ya guys ya Soalnya Dari endingnya sendiri guys ya Si Alster dan si Edna Mereka berhidup kedua teman-teman Kemungkinan besar Mereka pacaran Atau mungkin mereka sudah menikah cuy Sedangkan si Louis Dan si Zerav Kemungkinan besar mereka juga sudah pacaran cuy Soalnya Si Louis itu kemana-mana Ikut sama si Zerav Teman-teman sekalian Begitu guys Oke Gitu dong cuy Dan kisah pun Tamat di Epic Conquest Kesatu cuy Kalau misalnya Kalian tidak muda ya Dari apa yang gue omongin Kalian mau gue lihat dari part kesatu cuy Part kesatu Dua tiga Sampai part terakhir Atau part ini Dan gue minta maaf 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 sekalian HPnya gue tiba-tiba Mati cuy Sudah dua kali Gue rekaman bos Sudah dua kali rekaman Dan ujung-ujungnya mati juga guys Gue juga heran banget teman-teman Tapi gak apa-apa ya guys ya Oke teman-teman Sekalian Dan mungkin video kita sampai disini dulu cuy Untuk membahas alur cerita Singkatnya dari Epic Conquest Kesatu Teman-teman sekalian Dan jangan lupa Kalian jangan lupa kalian like Comment Dan jangan lupa klik loncengnya cuy Tui Karena lonceng kalian adalah Bahagia saya Dan jangan lupa Terima kasih kepada kalian semua Yang sudah menonton videonya dari awal Hingga akhir Apalagi kalian menonton iklannya Terima kasih kepada kalian semua Dan jangan lupa Karena mau gue komentar Gak usah maru Gak usah sungkat Yang penting So Padahal guys Itu doang Cui Dan ya pastinya Bye Dadah Jangan cok Mati gue Ape cok Sub indo by broth3rmax